Pemirsa bidang penyelenggaraan haji dan umroh, Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi, menghitung dari jumlah kuota jemaah haji di Provinsi Jambi, ada sebanyak 230 orang berpotensi tidak melunasi biaya perjalanan ibadah haji 2024. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, salah satunya karena faktor ekonomi jemaah. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi telah memperpanjang jadwal pelunasan biaya perjalanan haji hingga 23 Februari 2024. Sejauh ini telah 81 persen lebih jumlah yang masuk dalam nomor antrian yang melunasi. Namun, dari total kuota sebanyak 3.071 jumlah, sebanyak 230 jumlah berpotensi tidak melunasi biaya perjalanan haji tahun ini. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, seperti meninggal dunia, sakit, menunda keberangkatan termasuk faktor ekonomi. Kabupaten Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, Kanwil Kemenang Provinsi Jambi, Wahyu Di Abdul Wahab, mengatakan, pihaknya telah menyiapkan skema untuk mengganti jumlah yang menunda keberangkatan dengan berbagai alasan, sehingga kuota keberangkatan jumlah haji Provinsi Jambi dapat tetap terpenuhi. orang yang berpotensi tidak melunasi karena beberapa faktor. Ada karena meninggal dunia, ada karena sakit, ada juga karena faktor ekonomi, ada juga karena tidak berada di tempat atau menunda. Jadi kita coba hitung potensi yang tidak melunasi itu sekitar 230 lah yang tidak melunasi. Potensi yang tidak melunasi. Jumlah itu yang sudah masuk dalam nomor urut ya, Bang? Ya, mereka masuk dalam nomor urut porsi dan harus melunasi di tahap 1. Tapi karena tahap 1 potensinya tidak melunasi, ya nanti kita coba cek kembali, tetapi itu tadi, jamaah yang tidak melunasi 230, kita sudah punya stok 400 lebih, bahkan hampir 450. Artinya nanti diambil dari jamaah cadangan, termasuk kuota tambahan 162 juga akan diambil dari jamaah cadangan yang sudah melunasi. Semua calon jumlah haji Provinsi Jambi mulai melakukan berbagai persiapan. Salah satunya cek kesehatan dan cek pasport untuk keberangkatan jumlah. Rian Cencen, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.